Nah jadi buat teman-teman yang hotelnya misalnya dari hotel Mekah Tower nih Pengen sholat ke Masjid, ke Masjid Halam Perluasan tinggal Belok kiri lurus aja ya dari sini tuh lurus kesana Nah ini pintu masuk nih Nah ini sebentar lagi dipasang-pasang karpetnya ya Tuh para petugasnya sudah mulai memasang karpet untuk sholat subuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di klok saya bagaimana kabarnya Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu Allah mudahkan rizkinya Allah mudahkan segalanya nanti bisa cepatnya melaksanakan Upada Haji dan Ramin Nah di vlog kali ini saya akan share suasana pagi hari Di sekitaran Masjid Halam ya Ini berada di depan pintu King Abdul Ajis Pintu utama ini ya Dan ini tuh lihat Tower jamnya Sekarang baru jam setengah tiga pagi Jadi disinilah tempat yang gak pernah sepi 24 jam ya Masya Allah Banyak para jamaah dari berbagai negara Yang datang ke Masjidil Haram Untuk melaksanakan umroh Sekarang para jamaah haji sudah mulai meninggalkan Masjidil Haram Dan para jamaah umroh sudah mulai datang Untuk melaksanakan ibadah umroh lagi ya Mudah-mudahan ibadah umrohnya lancar ya Selamat datang para tamu Allah Para jamaah umroh mudah-mudahan Ibadah umrohnya lancar Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah seperti ini suasananya Nah buat teman-teman yang mau sholat di atas Tinggal masuk sini ya Ini di rooftop Pintu 93 ya 93 94 Masuk aja ke sini Oke kita lanjut Ini pintu nomor 89 ya Masya Allah ada yang tiduran juga Nah kecil Ini di depan WC nomor 4 ya WC nomor 4 Nah ini tuh rumput asli Coba kita lihat lebih dekat ya Tuh lihat Ini rumputnya asli guys Mungkin disiram tiap paginya ya Ini udah mulai dipasang Karpetnya Untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh Para petugas udah mulai pasang karpet Nah ini Tower jam dan Ini Mekah Tower ya Dekat WC nomor 8 Mungkin teman-teman pernah Kebelet Terus masuk ke WC ini nih Silahkan komen guys WC nomor 8 Tinggal masuk aja ke bawah Turun Dan buat teman-teman Mungkin pas umroh Kehabisan uang Tidak buah real Terus lapar Pengen makan Jangan khawatir ya Disini tuh Banyak yang bersedekah makanan Saya coba zoom disini ya Nih Itu lagi pada antri makanan tuh Jadi Disini setiap hari Pasti ada sedekah makanan ya Ini yang ngantri Lagi antri makanan guys Kalau saya sama Kang Ilan Membagikan sedekah makanan itu Setiap hari Jumat ya Dan buat teman-teman Yang mau ikut gabung sedekah makanan Di hari Jumat Bisa langsung WA Disini ya Disini juga banyak yang tidur tuh Yang tiduran Yang gak punya hotel Kita lanjut guys Kita ke arah sini ya Nah saya kalau dulu Pas kerja di Jeddah Umroh pulangnya lewat sini nih Di depan sana Taksi yang arah ke Jeddah ya Lewat ini nih Darut Tauhid Di belakangnya Di belakang Darut Tauhid Banyak taksi yang ke Jeddah Yang ke Madinah juga ya Nah ini Mekah Tower nih Jadi di atas itu ada masjid Namanya Masjid Abu Bakar ya Karena dulunya rumah Abu Bakar guys Nah coba lihat Nah ini Mekah Tower Jadi Masjidnya itu di atas tuh Di atas tinggal naik Ke satu dua ketiga Kalau gak salah Waktunya sholat baru dibuka ya Ini nih musholatnya nih Nyambung mesin ini Nah ini saya berada di depan Pintu nomor 84 ya 84 85 tuh lihat Banyak para jamaah Yang pada tidurannya Jadi tiduran di pelataran Masjidil Haram itu gak diusir guys Yang penting waktunya sholat Sholat ya Nah itu di depan Masjidil Haram perluasan Masjidil Haram yang baru Ini pintu keluar ya Kita lanjut WC yang nomor 8 ini nyambung Sama yang di sana nih Ini WC nomor 8 ini Sambungannya kesini Berarti dari sana ya Itu kan yang di sana juga WC 8 Ini yang di depan WC nomor 6 Nah ini di belakang Perhotelan Jabal Umar ya Ini WC nomor 6 Untuk laki-laki Itu WC nomor 7 Untuk perempuan ya Ini hotel Darut Tauhin nih Hotel termahal ini Pas keluar hotel Langsung pelataran Masjidil Haram Jadi yang nginep disini tuh Kebanyakan yang berduit Para artis Indonesia pun Disini Kemarin Rapi Ahmad juga disini ya Belakangnya Jabal Umar Nah ini pintu 79 nih Nah jadi disinilah tempat yang tidak pernah sepi 24 jam Hanya ada di Mekah dan Madinah ya Masya Allah Tabarokallah Semua umat muslim Tumpah ruah disini Masya Allah Tabarokallah Mudah-mudahan teman-teman Yang menonton Allah mudahkan Rizkinya Allah mudahkan Segala urusannya Bisa secepatnya Melaksanakan Ibadah haji Dan umroh amin Ya Allah Balalamin Ini saya belum pernah nih Masuk ke WC ini nih Kalau masuk ke WC Nomor 8 Nomor 3 Saya udah pernah ya Nanti saya Mau ke sana tuh Mau ke WC Nomor 6 Sudah kebelet nih Kita share dulu Suasananya Nah jadi Buat teman-teman Yang hotelnya Misalnya Dari hotel Mekah Tower nih Pengen sholat ke Masjid Ke Masjid Halam Perluasan Tinggal Belok kiri lurus aja ya Dari sini tuh Lurus ke sana Nah ini pintu masuk nih Nah ini sebentar lagi Dipasang-pasang Karpetnya ya Tuh Rapet tugasnya Sudah mulai Memasang karpet Untuk Sholat Subuh Oke guys Mungkin untuk video kali ini Cukup sekian Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu setia Menonton video-video saya Doa saya Buat teman-teman semuanya Yang menonton video ini Mudah-mudahan Allah mudahkan Rizkinya Allah mudahkan Segala usahnya Nanti bisa cepatnya Melaksanakan Ibadah Haji dan Pro Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa di subscribe Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like